Pemberian hak suara Pilkada Sumatera Barat 2024 telah rampung digelar. Sejumlah pasangan calon pun mulai mengklaim keunggulan masing-masing berdasarkan penghitungan internal partai. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariamat, John Keredi Aziz Rahmat Hidayat, mengklaim unggul sementara dengan perolehan 57,4 persen. Keunggulan ini disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Padang Pariamat, Asmadi, pada Kamis 28 November. Ia menyebutkan hasil tersebut diperoleh dari tabulasi C1 internal partai pengusung. Hingga Rabu 27 November pukul 22.37 waktu Indonesia Barat, data dari 845 TPS di Padang Pariamat telah terkumpul sepenuhnya. Sedangkan paslon nomor urut 1 Suhat Ribur Yosdianto yang berstatus petahana memperoleh 42,6 persen suara. Berdasarkan hasil tersebut, tim pengusung bersama JKA Rahmat langsung melakukan deklarasi kemenangan mengingat margin suara sudah lumayan jauh. Satu Ya, Mata Kabupaten S sedang melakukan penghitungan Satu Satu Penghitungan surat suara ini untuk penghitungan surat suara Satu Gubernur Satu Penghitungan surat suara gubernurnya akan dilanjutkan dengan penghitungan surat suara Wali Kota Satu Penghitungan surat suara sudah berhasil di seluruh TPS di Kota Pariamat Sejak pukul 22 Menghadirkan lokal menjadi Indonesia